Ulang tahun Poleri ke-74, Polaista Banyumas ulurkan tali asli kepada warga terdampak COVID-19 di Banyumas. Sebanyak 10 ton beras didistribusikan ke 3 titik, yakni Desa Kebumen, Desa Remboah, dan Desa Sumbang. Bertempat di Balai Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, sebanyak 10 ton beras didistribusikan menggunakan mobil untuk ratusan warga terdampak COVID-19. Pendistribusian beras tersebut merupakan giat baksos yang dilakukan serentak oleh Polda Jateng dan seluruh Pola Resta Banyumas dan jajarannya. Giat baksos ini merupakan wujud tali asli yang dapat dilakukan ke Pola Resta Banyumas dan Kepala SPN Purwokerto dalam merayakan ulang tahun Poleri yang ke-74. Ia berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan ketahanan pangan warga terdampak COVID-19. Di mana dalam kegiatan Polri dalam hari ulang tahun ini kita upayakan merayakan dengan sangat amat sederhana. Kalaupun memang ada anggaran kelebihan, lebih bagus kita distribusikan melalui kegiatan pemberian tali asih kepada warga kita yang terdampak COVID-19 khususnya. Sehingga saat ini, hari ini, jam yang sama di seluruh Polda Jateng beserta dengan Polres Jajaran, saat ini sedang dilaksanakan pemberian tali asih dari Polda dan Polres kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Tujuannya untuk meringankan, sedikit meringankan beban kepada mereka yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selain desa Kebumen, ada desa lain yang akan didistribusikan beras tersebut, antara lain yakni desa Rempoh dan desa Sumbang. Kombes Pol Wisnu Caraka Kapoloresta Banyumas mengatakan bahwa 10 ton beras tersebut dibagikan dalam beberapa hari. Kemudian, masing-masing polsek di 27 titik secara serentak juga menyeluruhkan bantuan tersebut. Kalau wilayah Polda, di 35 titik informasinya, di 35 titik, di masing-masing polres itu sudah ada. Dan di polres-poles ini, di masing-masing polres ada pembagian di titik-titik itu. Berapa kakak pun barangkali Pak? Kalau yang kami rencanakan untuk hari ini, hari ini rencana kita masing-masing polsek itu 30, terus kemudian ditambah yang di sini untuk wilayah polres sendiri, itu ada sekitar 100, kemudian dari Polda ada 75, yang kita berikan untuk hari ini. Dan kemudian kita buka kampung siaga COVID-19. Ini rencananya akan dikongkannya, kita buka langsung, kampung siaga COVID-19 tetap kita akan lakukan. Ia mengatakan jumlah penerima di masing-masing polsek sebanyak 30 keluarga, sedangkan untuk tingkat Polresta Banyumas sekitar 100 keluarga. Kemudian, bantuan dari Polda Jateng melalui SPN keluarga sebanyak 75 keluarga. Berdasarkan data yang dihimpun, total bantuan beras yang diseluruhkan Polresta Banyumas dan SPN Purwokerto pada selasa sebanyak 5.375 kg, dan masing-masing penerima mendapat 5 kg. Rencananya akan dilakukan kembali ke tempat-tempat terpencil yang membutuhkan beras tersebut. Dari Purwokerto, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satelit TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!